Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita masih main anime adventure Dan gue akan showcase ya, sekalian gue ngejelasin ya Yaitu ini nih, unit money farm terbaru kita cuy Si Nami teman-teman ya Ini jujur aja, gue pun masih sedikit bingung sih Tapi gue udah, ya paling nggak gue agak mengerti sedikit lah Gue akan coba jelasin ke kalian Kenapa dia ini masuknya unit farm Padahal dia nggak ngasih duit Kayak nggak ngasih duit langsung Kayak Speedwagon, kalau kalian perhatiin Speedwagon tuh ngasih duit langsung Jadi per wave, itu dia ngasih 200 pak Sedangkan Nami dia nggak ada pak Apa karena dia nyerang? Nggak juga Karena ini Speedwagon ada statusnya juga tuh ya kan Walaupun ya di bawahnya ada ngasih duit Tapi Nami nggak gitu Nami nggak ngasih duit secara langsung Begitupun dengan Bulma gitu kan Bulma juga sama nih Ini Bulma sama kayak Speedwagon Dia tuh ngasih langsung Ya teman-teman ya Jadi dia tuh nggak kayak si Nami Dimana Nami tuh Rada aneh Makanya gue akan coba jelaskan disini ya Ini tadinya gue pengen Pengen gue bawa Tiga-tiga-tiganya Tapi Cuman bisa dua Farm unit Bayangkan ya So Yaudah kita coba dari Nami sama Speedwagon dulu deh ya Teman-teman ya Terus Nami sama Bulma ya Karena mereka berdua mirip si Bulma sama Speedwagon Mendingan Bulma aja deh Atau jangan deh Mendingan Speedwagon aja Karena Speedwagon tuh Kalian lebih sering pake gitu kan Dan dia lebih Lebih gampang Didapetin cuman epic Sedangkan kalau Nami tuh Kalian mesti battle pass teman-teman ya Oke Ini mythic ya Ini satu-satunya Mythic yang farm teman-teman ya Jadi dia cuman money cop Yang mythic itu cuman si Nami doang Walaupun Nami gak ngasih duit per wave sih Aneh banget makanya Yaudah Let's go Sekarang kita akan langsung aja coba teman-teman ya Ikuzo Oke Ya Ini dia teman-teman ya Gue udah dalam gamenya Dan ini gue udah taruh Speedwagon 1 teman-teman ya Kalian perhatiin Ini tipe money cop Yang dia ngasih duit secara langsung Dimana per wave-nya Kalian ada kayak gini nih Ada kayak per wave dapetnya berapa Kalau kita upgrade Jadi kita upgrade gini ya teman-teman ya Tuh Jadi kalau misalkan gue taruh Dia tuh yaudah Dapet duit per wave Seperti biasa gitu teman-teman ya Tapi Ada juga yang baru Ya si Nami ini Dimana dia Dia ini nyerang teman-teman ya Dan dia bagusnya di hybrid lagi Si Nami tuh bagusnya hybrid pak Ya oke Dia ngasih seribu teman-teman ya Sesuai ya 500 500 Oke sekarang gue akan jual dulu Gue akan jual Sekarang gue cuma pake Nami aja Kita liat Nami teman-teman ya Dia kan gak dapet duit dari Speedwagon lagi nih Apakah Nami akan mendapatkan lebih banyak Apa enggak kita liat teman-teman ya Oke Ya jadi ini dia Nami Ya Dia satu-satunya money cop Yang nyerang teman-teman ya Ada damage yang sampai lumayan gede Ya lumayan gede lah Sampai seribuan nih Baru pertama kali taruh aja Udah seribu lapan ratus teman-teman ya Dan ya kalau kalian perhatiin Ganti wave Itu dia gak dapet duit nih Tuh gak ada ininya ya Gak ada tulisannya gitu Jadi dapetnya berapa yen dalam satu wave Itu gak ada Tapi Kalau kalian perhatiin Dia tuh kayak ngasih Ngasih Bukan buff sih apa ya Debuff ke musuh Jadi Kalau musuhnya itu Kena debuffnya si Nami Ada tandanya kayak Tanda emas gitu ntar cuy ya Ini Aduh gak bisa dikasih Lihat ada gak sih Nah 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 ini Emas gini Kalau misalkan dibunuh Unitnya nih ya Kita dapet duit Nah tuh 400 pak ya Itu tapi Gue gak tau sih itu dapetnya berapa Sekarang dia yang kebunuhnya dua kan Jadi Untuk dapet duitnya si Nami Dia tuh harus Ngasih Debuff dulu Dalam satu wave Dia ngasih satu Setau gue sih Ya Dalam satu wave Dia tuh ngasih satu Debuff ke musuh gitu cuy Jadi gak bisa Terus-terusan temen-temen ya 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 Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Bener-bener Ya dia cuma ngasih satu doang Per wave Temen-temen ya Dan kalau misalkan Kalian upgrade Dia tuh akan semakin Mahal pak ya Tadi kan 400an Kita lihat sekarang dapetnya berapa Ya 800 tuh ya temen-temen Itu pun nambah berapa tuh Beberapa tadi mati gitu kan Jadi kita Jadi kita tuh sebenernya gak tau pasti cuy Dia tuh ngasihnya tuh berapa gitu temen-temen ya Karena Ya Ya gitu gitu Dia tuh ngasih Debuff ke musuh Dan kalau musuhnya mati Ya Baru kita dapet duitnya gitu loh Jadi Kalau dia bunuhnya 3 musuh sekaligus Atau 4 musuh sekaligus Ini kan Circle AOE-nya lumayan gede ya Jadi kita tuh gak Gak tau gitu Sebenernya dapetnya berapa gitu temen-temen Tapi yang pasti Yang pasti Lebih 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 mahal Daripada Smituagon Sehingga sih ini Kita lihat nih ya Satu nih ya Please dong Jangan Semuanya kena dong Jadi gue bisa tau berapa gitu kan Oke ini Ini udah berkurang satu Oke ini Aduh gue harus bunuh satu lagi cuy Bentar-bentar kita lihat Dapet nih Oke Berapa tuh Ya segitulah temen-temen ya Itu 3 tuh tadi temen-temen kayaknya ya Jadi ya Lumayan sih Sebenernya lumayan sih Karena dia nyerang juga gitu kan SP-nya juga cepet Hybrid pula temen-temen Dia literally kalian bisa taruh di atas gitu temen-temen ya Ya kayak gitu Nah ini ada 2 nami Kita lihat apakah ada 2 bounty Harusnya ada 2 bounty sih Ini kan cuma 1 ya Harusnya ada 2 bounty gitu cuy Seharusnya ya Nah bener Ada 2 bounty dalam 1 wave ya 2 bounty dalam 1 wave Jadi kalau misalkan kalian punya 3 nami Yaudah 3 bounty dalam 1 wave temen-temen ya Dan semakin kalian upgrade Yaudah Semakin banyak bounty-nya Udah gitu doang sih Sesimpel itu sebenernya Cuman Yang bikin ribet itu Kita gak tau Dapet duitnya berapa gitu Karena ya Kecampur-campur gitu loh Kecampur-campur sama Unit-unit lain yang ikutan mati Kan kalau mereka mati kan Ngasih duit tuh Tuh kan Gue gak tau Jadi dapetnya berapa gitu Sebenernya temen-temen ya Tapi yang pasti Yang pasti dia lebih Lebih banyak daripada Speedwagon Pasti udah pasti pak Ngasih linet tuh Lebih banyak daripada Speedwagon temen-temen ya Kalau Speedwagon tuh Mentok paling berapa sih Kita coba deh Speedwagon itu Kita sedikit bandingin ya Dia ngasih 2.500 Per 1 Speedwagon Dimana kita bisa taruh 3 Berarti ya sekitar 7.500 Per wave temen-temen ya Bener gak sih Tambah 1 lagi Ya 7.500 Bener ya Dia tuh ngasih 7.500 Dalam 1 wave temen-temen ya Tuh 7.500 Sedangkan kalau Nami Kalau full upgrade Ini aja udah namanya berapa gitu Gue gak tau ya anjir Ini padahal masih Baru di upgrade 1 kali loh Kita ulang dulu Kita ulang dulu Ulang sampai di wave ke 14 Baru kita ulang Dapet duitnya berapa temen-temen Kita coba Let us try Oke Itu per wave biasanya Dapetnya 2.000 temen-temen ya Ini sekarang 27.000 Kita lihat dapetnya berapa Untuk Nami doang ya temen-temen ya Tambah 500 1 eh 500 tuh Baru santu Kile oke Yap ini udah 3.000 Udah 30.000 temen-temen Ya Sekitar segitu lah temen-temen Lumayan banyak sih Ya emang Kalau Speed Togon mentok Lebih banyak gitu kan Ini baru di upgrade 1 kali doang Oke Sekarang kita akan coba Untuk upgrade dulu Naminya Sampai Cyclone Tempo semua Cyclone Tempo Nih Cyclone Tempo temen-temen Damagenya udah 6.000 Gila gokil juga sih Lumayan loh ini Buat awal-awal temen-temen Oke Kita akan lihat Berapa dia ya Ngasih bountinya berapa satunya pak Kalau udah nyampe Cyclone Tempo Ini baru update ke 3 berarti ya Ya Nih Kita lihat Oke Aduh kita gak bisa kelihatan pak Imagine Pas banget Wavenya kelar gitu anjir Oke Please dong Kasih bountinya Pas awal-awal dong Jadi kita bisa lihat gitu kan Please give me the bounty Jadi kita bisa lihat berapa gitu cuy Oke This is it 1.000 temen-temen ya 1 bounty 1.000 bayangin pak Ini bounty kedua Karena gue punya 3 nami Harusnya Dia 3 bounty Lihat tuh Berarti dia Totalnya Harusnya Prediksi gue ya Di upgrade ke 3 aja Dia ngasihnya tuh udah 1.000 pak 1.000 Per bounty ya Jadi per musuh yang kena debuff Itu 1.000 temen-temen Jadi kalau kalian punya 3 nami Di upgrade yang ketiga aja Itu dia udah 3.000 pak Udah setengahnya Speedwagon mentok Temen-temen Per wave loh ya Oke Sekarang kita naikin lagi Sampai Thunderbolt Tempo Wajudah mereka 22.000 guys Damn Thunderbolt Tempo Temen-temen ya Kita naikin sampe Thunderbolt Tempo aja Gue gak mau Gue gak mau ngitung Per upgrade Dia dapetnya berapa Karena ribet temen-temen ya Oke Ini udah Upgrade ke 7 Hampir terakhir nih Satu kali lagi terakhir kayaknya Dia 8 doang setelah gue Oke Ini udah hampir terakhir ya Kita liat daripada berapa nih Satu bounty Hmm 2.000 pak Satu bounty 2.000 Damn Coba lagi Satu bounty lagi dong Give me another bounty bro Oke tuh 2.000 lagi Bener temen-temen ya Sekitar 2.000an untuk satu bounty Kita liat lagi nih Lagi Ya 2.900 Hampir 3.000 gitu lah Karena kadang random sih Anjir Gue gak tau dapetnya berapa Karena sekali lagi Tadi dia tuh nyerangnya lebih dari satu gitu Jadi kalau satunya itu Kita gak tau dapetin berapa ya Yang pasti lebih dari 2.000 sih Ya Udah hampir mentok aja Itu dia ngasih 2.000 pak Per web Temen-temen ya Dan dia sebenernya bagusnya Kalau misalkan Temen kalian Itu punya nami juga Jadi bontinya itu Jadi ya berdasarkan naminya Ada berapa gitu Kalau misalkan ada 6 nami ya 6 bounty Jadi dapetnya gede banget pak Ini gokil juga sih Gokil juga Gokil Gokil Oke Kita upgrade yang paling terakhir Kita liat dapetnya berapa temen-temen Ini udah upgrade paling terakhir Damagenya 26.000 Mentok temen-temen ya Dan dia hybrid Dan dia money farm Jadi sangat Sangat bagus banget sih Menurut gue sih Cuman Cuman ya Yang seperti gue bilang tadi Dia tuh agak Agak susah kita prediksi Dapetnya berapa cuy ya Bisa jadi Kalau misalkan kalian mainnya story Dia dapetnya lebih kecil Dari perspituagon Bisa jadi Karena dia Sekali lagi Dia jauh lebih mahal juga Untuk upgrade 1 aja nih Berapa tadi itu ya Mahal lah pokoknya ya Totalnya Totalnya mungkin Ada kali 20.000 sih Ada sih Kayaknya 20.000 Satu kali upgrade 5.000 6.000 Tadi berapa Habis itu 3.500 ya Pokoknya Pokoknya lebih dari 20.000 sih Satu kali upgrade gini Sedangkan speed wagon Itu dia cuman 1.000 1.700 2.500 3.000 Ya udah 10.000 lah itu mungkin ya Sekitar 10.000an aja Dia udah ngasih 2.500 Per wave Sedangkan Nami tadi Kalau kalian mau nyampe Di atas 2.000 Itu ya harus Sampai update berapa tuh Update ke 7 Yang mana itu mahal Gitu kan Mahal banget pak Jadi kalau dibandingin itu Ya Gue sih sebenernya Masih lebih pilih speed wagon Kalau untuk story Atau untuk raid Temen-temen ya Tapi kalau untuk infinite Wah ini the best sih Ini the best sih Karena dia In the long run ya Apa sih Semakin panjang wave-nya Dia akan menghasilkan Semakin banyak temen-temen ya Karena ya Ya iya Dia kan dapetnya Emang sebenernya Lebih banyak daripada Speed wagon Tapi Dia tuh kayak Apa ya Kayak mesti nabung gitu cuy Mesti nabung Karena dia mahal gitu kan Jadi kita mesti Keluarin biaya dulu Buat dia Abis itu baru Dia akan ngasih ke kita Gitu loh Jadi Balik modal Ah istilahnya balik modal Balik modalnya tuh lama cuy Kalau dibandingin sama speed wagon Temen-temen ya Jadi kalau gue Gue sih sebenernya Lebih milih speed wagon Untuk Untuk raid Untuk story Untuk yang kayak portal-portal Yang wave-nya sampai 20 Itu ya Gue mesti lebih milih Bulma sama speed wagon sih Karena ya Duitnya langsung gitu Dan mereka gak Gak terlalu mahal gitu Bahkan menurut gue Bulma sama Nami Itu masih mahalan Nami sih Karena Nami kan Dia taruhnya 3 Temen-temen kan Sedangkan Bulma cuma 1 Bulma walaupun 1 Itu dia mungkin Makan 30 ribu lebih Tapi dia cuma 1 Sedangkan ini dia tuh 1 aja Itu ya 20 ribu gitu 20 ribuan Temen-temen ya Jadi ya Ada 3 Berapa tuh Ya 60 ribu 60 ribu untuk total Max level Nami Max upgrade Temen-temen ya Dan dapetnya pun itu Ya udah Ya susah gitu Dapetnya tuh kalian Mesti di atas wave 30 Mungkin Menurut gue Kayaknya di atas wave 20 25 lah Di atas wave 25 Itu kalian baru menghasilkan Temen-temen ya Karena ya buat balik modal Tadi buat biaya Nami gitu kan Tuh ya Itu dia untuk Nami Bagus Ya bagus Nami tuh bagus Karena dia nyerang Pertama dia nyerang Abis itu dia hybrid gitu kan Dan dia Farm unit juga Tapi Gue gak bisa bilang Dia money cop Sebenernya sih Karena dia Gak ngasih duitnya tuh Ya ini Ini kayak gini Bounty Temen-temen ya Ceder tuh 3 ribu tuh Lihat barusan gak Ya 3 ribu tuh Tapi semuanya mati Kita gak tau jelas gitu Dapetnya berapa Sebenernya Jadi ya Gila ya Apakah dia pantas Disebut money cop I don't know Tapi menurut gue Ya bagus Dia bagus Kalau dipakai untuk Infinite ya Dipakai untuk Infinite Dipakai untuk Turnamen Oh ini bagus Nami bagus Karena semakin banyak Wave nya ya Dia akan semakin Semakin banyak Dapet duitnya Temen-temen ya Dia nyerang gitu ya Pasti dia nyerang sih Dia pake Bagus banget sih Kalau dipakai untuk Infinite Tapi kalau untuk Raid Story Terus Apalagi yang Portal-portal yang Wave nya cuma 15 Atau enggak 20 Kalau gue sih Lebih milih Speedwagon sih Gue lebih milih Speedwagon Sama Bulma Karena dia Nggak sebiotnya jelas Langsung Lalu Nggak mahal juga Modal ya temen-temen Dibandingkan Nami Nami ini mahal loh Jadi ya Gue lebih pilihnya Pasti Speedwagon Sama Bulma sih Kalau untuk Story sama Portal-portal Yang wave nya Sampai 20 Temen-temen ya Tapi ya terserah kalian juga Kalau kalian mau coba pake Silahkan pake So ya Itu dia temen-temen Untuk Nami Thank you buat kalian Semuanya yang menonton Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe aja Jika kalian mau Gak usah diseluruh lupa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Tau Bye 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 bye